Sekretaris Kompolnas, Irjen Polisi Purnawirawan Arief Vichaksono Sudi Utomo mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat mengancam personel polisi sesaat sebelum menembak rumah di Naska Pore Solok Selatan, Sumatera Barat. Ancaman tersebut disampaikan AKP Dadang Iskandar setelah menembak kasat restrim Pore Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar hingga tewas di kawasan parkir Pore Selatan. Usai menembaki rumah dinas Kapores, Ajudan Kapores Solok Selatan keluar untuk mengecek kejadian. Melihat ada yang keluar dari rumah itu, tersangka kembali mundur ke arah rumah dan kembali melepaskan timah panas. Beruntungnya, tembakan tersebut tidak mengenai Ajudan Kapores Solok Selatan. Dilansir dari kantor berita antara, perihal Dadang Iskandar yang diperiksa tanpa diborgol dan merokok, Arief menilai hal tersebut bisa saja bagian dari strategi polisi. Ini agar tersangka mau terbuka serta menjelaskan kejadian itu dengan jujur kepada petugas. Kompol Nas menambahkan, penembakan anggota PORI di Pore Solok Selatan tersebut diduga karena pelaku tidak senang terhadap korban. Sebab korban menangkap seseorang terkait kasus tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Terima kasih telah menonton!